Halo guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Iwandi Channel ya guys channel membahas review tutorial tips dan reka elektronik guys nah guys di depan saya ada freezer standing ya guys ya ini dari merek Aqua kapasitasnya ada enam rak dengan tipe AKS 6F ya guys ini garansi 7 tahun berwarna dark silver ya guys nah bentuknya seperti ini guys warna dark silver ini ada berlogokan Aqua ini ada Aqua garansi 7 tahun untuk kompresornya ya guys ya ini ada call center semuanya dari aqua di 0800 1003003 nah bentuknya ini materialnya seperti ini guys ya DOP semacam kayak plastik guys ya nah ini ada bukaannya guys ini adalah bukaan seperti ini kita bisa membuka si freezer nah kita coba lihat buka dulu guys nah dalamannya seperti ini guys ya ini ada berapa raknya guys 1 2 3 4 5 6 ada 6 rak guys bawahnya itu ada kaca dan buat tempat yang lainnya juga ada guys nah ini juga untuk kompatmennya ada 1 2 3 4 5 ada 5 kompatmen di dalam pintunya guys nah untuk freezer ini itu bisa memadatkan memadatkan benda cair ke benda padat atau misalkan bisa membekukan bisa bikin es batu terutama guys ini bisa guys nah ini ada bunga es ada bunga es karena material ininya untuk shelvingnya itu terbuat dari plat guys nah platnya seperti ini guys ya pendinginannya tuh nah ini ada defrost mark atau perhatiannya guys jadi ini dilarang sekali mencongkel pakai sendok pakai garpu pakai pisau atau nggak pakai obeng guys ini untuk mengurangi pemakaian pemakaian listrik lakukan pencairan bunga es bila ketebalan di atas 5 mm guys atau defrost mark jadi ketika si bunga esnya tebelnya sampai 5 mm itu alangkah baiknya di Вчx tadi kita bisa di enak menjadi vetur yang saya diganyakan di defrost kamu terus menjadi ketika ni misalkan f sheet dengan perhatianب setelah ini sedang kembalaman untuk td-infrost nya atau d-infrost ya sah pnya terprahman ini karena dari kaki-kaki titur sampai sampai off seperti ini guys sorry nah sampai off ini kaselut hingga penyuk di defrost ini tem Ung friction Nah ini off guys ini di off kan seperti ini ini karena suniah pnya defrost ketika nanti kedebalannya 5 mm bunga esnya itu harus di defrost guys ya yang kedua termostat dial ditaruh pada posisi off jangan menggunakan benda tajam dan terbuat dari logam untuk membersihkan bunga es dalam ruangan freezer guys karena bisa mengakibatkan kebocoran pada plat evaporatornya atau yang dinamakan plat di dasar ruang freezernya guys yang selanjutnya yaitu kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk garansinya guys ini harus dibaca baik-baik guys perhatiannya ini untuk komponen dalamannya seperti ini guys untuk mesinnya ini tidak usah diotak-atik guys dibiarkan saja ini ada kartu garansi buku manualnya ada disini ini guys ini perawatannya juga ada cara perbaikan atau perawatan ada petunjuk pergantai kabel tusuk kontak ada service dan penanggulangannya ada nah selain dari garansi atau buku panduannya ini ada buat raknya guys ya raknya ini buat barangkali penyimpanan sosis atau apa segala macam dalam ini bisa guys ini terbuatnya dari kaca ini bisa di sliding guys bisa dikarik ya ini juga bisa ditarik mundur untuk memudahkan pengambilannya guys nah akan tetapi untuk rak ini guys raknya freezernya ini dibaut ya guys di skrup jadi kita tidak bisa memindahkan atau mengurangin guys ya ini dilarang sekali guys takut nanti ada perubahan dari skema kelistikannya guys ya nah ininya juga untuk buat pembeku-pembeku yang lainnya di komportmennya ini ada semua guys ya ini ada 5 rak bawahnya kosong ini karet gasketnya juga mudah dilepas sehingga karet gasketnya mohon maaf ini tidak bisa dilepas guys ini keras sekali nah itu untuk dalamannya ini untuk bagian belakangnya guys nah kalau freezer ini kawat lengkungnya ada di sini guys ada di belakang ini untuk normal maksimal of minimal temperatur suhunya ini spesifikasinya di TF S 6 ya guys ya kalau yang 6 rak tuh 6 kalau 4 rak 4 ininya karet bersih 36 kilo cat pengembang untuk cat pendinginnya VC 134A untuk arus listiknya di 1 ampere untuk kapasitasnya di 121 per 167 liter ini 167 liter guys ya ini 4 rak nah jenis 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 kompressornya juga seperti ini nah guys itu dia review singkat dari saya tentang freezer standing merek aqua ini guys bila mana ada pertanyaan dengan freezer ini silahkan tulis di kolom komentar guys ya atau bila mana anda suka dengan channel ini merasa bermanfaat informasi elektronika silahkan bantu subscribe share like dan nyalakan loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh